Hai semua di videoku kali ini aku punya tips cara menyimpan toge agar tahan lama dan tentunya masih fresh atau masih segar nah ini aku punya toge yang panjang beserta toge yang ukuran kecil ya dan keadaan togeku ini belum dicuci bersih sehingga masih kering nah teman-teman itu juga jadi salah satu cara ya jadi jangan dicuci terlebih dahulu karena itu membuat cepat busuk nah untuk metode pertama ini aku pakai toples plastik wadah tertutup seperti ini sebelum memasukkan toge nya disini aku lapisi dengan tisu berhubung ini aku tisu yang ada di rumah jadi aku pakainya berlapis-lapis apabila teman-teman dan bunda-bunda di rumah punya tisu yang ukurannya tuh agak tebal gitu agak besar boleh bisa dipakai ya setelah dilapisi tisu terlebih dahulu toplesnya baru masukkan toge nya nah teman-teman untuk toge yang ukuran panjang seperti ini biasanya aku masak untuk penumis setelah toge nya masuk baru aku lapisi beberapa helai tisu lagi ya baru ditutup nah ini perlakuannya sama juga pada toge yang kecil dilapisi tisu terlebih dahulu sedangkan untuk toge yang kecil seperti ini biasanya aku untuk lalapan sambal bisa sambal terasi gitu atau sambal kecap ya jadi memakannya toge nya itu masih mentah lanjut ke metode atau cara kedua disini aku menggunakan plastik bersih nah masukkan toge yang ukurannya kecil terlebih dahulu seperti ini jadi sisa yang aku taruh di toples tadi ya setelah itu aku tali dan ini berlaku sama pada toge yang besar juga jadi aku taruh di plastik bersih kemudian aku tali nah apabila teman-teman dan bunda-bunda di rumah itu dicuci terlebih dahulu itu akan cepat membusuk ya jadi paling tahan cuma sehari aja jadi pastikan toge nya dalam keadaan kering dan bisa dipilih ya apabila ada kondisi toge yang tidak bagus jangan ikut dimasukkan atau jangan ikut disimpan setelah sudah di packing seperti ini di wadah plastik biasa dan di toples tertutup baru masukkan ke kulkas nah kalau aku yang di wadah toples aku masukkan ke kulkas bagian atas seperti ini sedangkan yang di wadah plastik aku masukkan ke bagian bawah seperti ini nah setelah satu minggu lebih dan ini keadaannya baru saja aku keluarkan dari kulkas masih mengembun seperti ini ya sekarang mari kita buktikan lebih segar yang mana ini kita buka dulu yang ditaruh di plastik ini yang toge ukuran kecil ya yang biasanya aku untuk lalapan nah masih terlihat segar banget seperti ini kayak pertama kali beli lanjut yang kedua toge yang panjang yang biasanya aku sering gunakan masak untuk menumis atau dibuat sayur gitu nah ini masih segar banget ya seperti ini kemudian kita buka yang di wadah plastik tertutup ini juga masih segar namun sudah agak sedikit kecoklatan lebih segar yang ditaruh di plastik ini yang toge panjang ya kemudian yang toge kecil sama terlihat masih segar namun sedikit ada kecoklatan kesimpulannya jadi sama-sama masih segar namun lebih segar yang ditaruh atau dibungkus di plastik saja seperti ini dan untuk yang toge kecil sama juga ya keadaannya masih segar namun lebih segar yang ditaruh di plastik biasa selamat menikmati selamat menikmati